Musik Jakarta, Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi Jiwa Seraya pada Senin 14 Juli 2020. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Eri Firman Syah. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kejagung Hari Setiono mengatakan pihaknya memeriksa Eri sebagai saksi untuk tersangka Fahri Ilmi yang merupakan pejabat otoritas jasa keuangan. Pemerintah tersebut terkait dengan proses pengawasan OJK terhadap transaksi jual-beli saham-saham milik Jiwa Seraya di Bursa Efek. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya Fahri Selaku, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tahun 2016 mengetahui adanya penyimpangan transaksi saham PT Inti Agri Resources. Sebab harga saham itu sudah digoreng atau dinaikkan secara signifikan oleh perusahaan milik Heru Hidayat berdasarkan laporan tim pengawasan Direkturat Transaksi Efek. Namun Fahri tidak memberikan sanksi tegas atas penyimpangan investasi itu. Padahal, ia sudah dapat laporan dari DPTE dan DPIV, dua badan yang membawahi Direkturat Pengawasan Pasar Modal OJK. Dari keanehan itu, kejasaan menyebut alasan Fahri tidak menjatuhi sanksi tegas karena sudah ada kesepakatan dengan Eri Firmansa dan Direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Tirto. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!